Korban Banjindar Nongsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat bertambah menjadi 23 orang. Dari total korban, 16 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara tujuh lainnya masih dalam pencarian. 16 korban meninggal dievakuasi tim Sargabungan di beberapa titik berbeda, sodara. 8 diantaranya dievakuasi di Kecamatan Koto Sabelah, Tarusan. 6 korban di Langganagari, Gantiang, Mudiak, Utara. Dan 2 lainnya dievakuasi di Kecamatan Lengayang dan di Desa Lumpuh, Kecamatan Bayang. Petugas hingga kini masih fokus mencari tujuh korban lain yang sekarang masih hilang. Diperbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan dengan yang terdampak adalah 14 kecamatan dengan data korban yang meninggal berjumlah 16 orang dan tujuh orang masih dalam pencarian. Untuk dalam pencarian ini lebih fokus ke gantian mudik dengan saat ini korban yang mau dicari 4 orang dan batu hampa 2 orang dan 1 orang di daerah api-api. Total jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor yang melanda Provinsi Sumatera Barat menjadi 19 orang, sodara. 16 korban meninggal di Kabupaten Pesisir Selatan, sementara 3 lainnya di Kabupaten Padang Pariyaman. Banjir dan longsor melanda 5 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Di Pesisir Selatan, longsor terjadi di lebih dari 20 titik. Material longsor menutup sejumlah akses jalan, menghanyutkan mobil ke sungai, serta menimbun sejumlah kendaraan hingga tak bisa dipindahkan. Selamat menikmati.